Terima kasih Mengamankan hero favorit Dari seorang Minerva ya disini Oh my god First pick Magnus disini Sangat pede sekali disini Langsung gyrocopter Dua core hero Langsung debil Sama The Prime disini Magnus Mungkin bakal dipake di midline bisa Offline bisa Jadi carry juga bisa Giro Tapi kalau menurut gue disini Bakal jadi carrynya sih Karena Ya agak sulit juga gitu Mungkin bisa Kalau dipaksakan ditaro di mid Cumaan Agak-agak sayang juga sih Kalau misalnya dipaksakan di mid gitu Kalau gue jadi team gitu Misalnya Ya gyrocopter lebih baik Ditaro di safelain gitu Farming Sampai at least punya drum Punya Apa namanya Faceboot Itu langsung bisa nge-war gitu Bakal bagus banget Sebenarnya disini The Prime R4 Bakal ngambil core kah disini Atau mengamankan Satu support penting lagi Untuk seorang Popo nantinya Atau satu core hero Untuk seorang Kelthuzard nantinya Bakal gue tunggu Apa ya Tapi kalau misalnya dilihat dari game sebelumnya The Prime R4 sendiri Memainkan EO Dipasangkan dengan Kombonya dari si Alliance Waktu 2013 Itu ketika Itu Alliance pake EO dan juga ada Apa tuh namanya Chaos Knight Sangat bagus banget Tadi juga dimainin sama The Prime R4 Bukan The Prime yang smile Bukan yang bawah Tapi yang atas The Prime nya Itu Dipake juga tadi Dan yang bagus juga sih Mereka maininnya gitu Dan gue masih tunggu kali ini Masih berpikir lama banget disini Dari Popo Buat Ngambil satu hero Yang bakal Mungkin ditandemin sama EO Dan bisa dibilang sih Kalau ditandemin sama EO Udah pasti core sih biasanya Gak mungkin Support lo tether Terus Lo apa tuh namanya Skillnya nih Namanya Overcharge Gitu kan gak mungkin Ngapain Support pukul-pukulan gitu Undying disini Diambil Bakal jadi support Sorry Jadi core maksud gue Dan biasanya dipake Sama RCK Disini gue RTH itu Mungkin RCK ya Gue lupa sih Oke dan ternyata Ngebuang spirit breaker disini Dari The Prime Tadi hero yang barusan Dipake di match sebelumnya Melawan Mahameru Dan kali ini The Prime R4 ngebuang Salah satu support Bagus sebenernya Tapi Gue entah kenapa Mungkin mereka antisipasi aja Mungkin karena Di Pick berikutnya adalah Yang mengambil The Prime Bukan dari R4 Mungkin kalau misalkan Yang ambil R4 Nanti bisa diambil Si R checker nya Cuman karena disini Gak ada Pick untuk Pick ketiganya nanti Dari R4 Yaudah Mereka amanin aja gitu Mereka buang Daripada diambil musuh gitu Lebih sulit Kalau menurut gue sih Kalau nanti Diambil orang gitu Hero favorit lo Diambil orang Itu sih ribet gitu Kalau menurut gue Oke dan Ada pistol bag dibuang Disini dari The Prime R4 Dan satu hero lagi Bakal dibuang Di banning phase kedua Sementara yang dibuang Ada Zeus Wow Agak menarik sih Disini ada Zeus yang dibuang Zeus sendiri bisa jadi support Bisa jadi mid Bisa jadi offline Banyak sih Zeus Kalau menurut gue Ternyata Disruptor disini Yang diambil Menjadi support Pertama untuk The Prime Dan ini kalau menurut gue Agak sedikit bermain Wombo-kombo ya Disini Disruptor Dengan ultinya Ditaruh Terus di ban lagi Sama call down Terus ada RP Reverse polarity Dari Magnus Terus dikasih Apa nih namanya Shockwave Teorinya sih gitu ya Gak tau jalan apa enggak Nanti ya Harusnya sih jalan ya Ya Ada RP gitu Lo tinggal RP aja Terus di ban Pakai static storm Di ban lagi sama call down Mati gitu Sementara di cover sama Dazzle dari The Prime R4 Disini bakal dipakai Sama popo seharusnya Enchantress Oh Hero favoritnya dari Bubu diambil kali ini Enchantress Dan kali ini dari The Prime R4 Bakal sang ambil Satu hero lagi disini Apa ya 10 seconds to go 5 seconds Reserve time Dan The Prime R4 kali ini Masih menunggu Tinggal 15 seconds lagi disini Waktunya Yang dimiliki sama The Prime R4 Dazzle tadi Indra terakhir yang diambil Dan mungkin disini Gue bisa denger suara Callcaster gue Ada Gor disini Halo Gor 5 seconds Involkar Radian's Band Itu awas Itu awas 10 seconds to go 5 seconds Dan ya sambil nunggu Callcaster gue Ngebenerin mic nya Emang di PC satunya Agak bermasalah Sementara disini ada invoker Entah gue disini Bakal jadi invoker Mid atau Safelane Ini masih bagus banget Sementara disini Broodmother dibuang Dari The Prime Smile Dan kali ini The Prime R4 Bakal ngebuang satu hero lagi Dan ya Disini Mungkin bisa buang apa ya Core Udah dua Mungkin satu core lagi sih disini Sekarang Disruptor Enchantress bakal di hutan Disruptor jadi solo support nantinya Seorang Apa G2K atau ally Sementara yang dibuang Viper disini Bener banget sih Keputusan ngebuang Viper Karena memang Viper Satu core yang bisa tabrak-tabrak juga Strong juga gitu Dia di line Dan Puck kali ini Dan kali ini Oh my god Naga Sirens Diambil Udah Cek cek dan Yap Udah balik lagi disini 5 second Dan ini ya gue udah masukin game Tapi disini masih Di pause dulu WC Cek 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 one sponsors Belum Gak, gak ada Oke, oke, oke Eh, udah, udah Udah, udah, udah nyala Dan ya, gue udah masuk ke ingame kali ini Gue punya big match antara The Prime Melawan The Prime R4ray disini Dua saudara kembar ini, gak kembar juga sih Lahirnya duluan mana gue gak tau sih Dan, tapi malam ini gue gak sendiri Gue ditemenin sama co-caster Yang sangat-sangat tampan disini Ada Tri Bekti Nasima Halo Bekti, BB Dakota Halo, halo Yang ngomong, Ti Halo Nah, yaudah Ya, Ti, kita punya The Prime disini Gue mau bacain dulu line up-nya dari The Prime Disini ada Farhan Koala dengan zerocopter-nya Bakal main di, mana ya? Di top lane kah? Atau di save lane? Gue gak tau sih disini Disini ada SCL dengan pack-nya Sementara Enchantress tentu dengan bubunya disana Sementara Navari dengan Magnus Sementara yang terakhir ada Ally Atau Y2K dengan Disruptor Sementara dari R4 ada siapa aja Ti Dari R4 ada Popo main Dazzle Lalu ada Ayo dimainkan oleh Minerva Nicknya pemakan tepung Lalu ada Panda Mainkan Invoker Dan Andain dimainkan oleh RCK Sementara Michael atau Keltuzard Main Naga Siren Oke Dan ini agak apa ya? Gue jarang melihat seorang Ini Keltuzard ya yang main di mid ya? Atau gimana? Oh iya iya Mungkin karena dia mau Ayo naga Siren mid gitu Jadinya Jadinya gak ngaruh juga itu bakal si Panda atau bakal Keltuzard Oh oke Temennya Ayo Dan iya Disini di Ya ini dua-duanya Tepung R14.000 Tepung R16.000 Ini bener-bener udah ngeklop banget kayaknya ya Antara Rene dan juga si Michael ya disini Ah iya beda R2.000 Beda R2.000 doang ya Oke dan iya Nanti mungkin lo Agak tadi Aduh Ada apa tuh yang gak tau Oke Gue masukin game lagi Disini Navari ternyata pukul-pukul Tombstone nya disini RCK coba pukul-pukul seorang Navari Sakit sekali disini Navari Dipaksa mundur belum memiliki apapun disini skillnya Dan ini cuma satu Tombstone aja udah bikin Navari seskarat ini gitu loh Tui Dan ada pause kali ya Iya gimana Tui Iya ini tapi rada unik juga sih Biasanya andain level 1 juga ngambil Tombstone Nah terus Navari juga tidak ada maksa buat ngabisin Tombstone nya sih Sebenernya dia bisa mundur juga Cuma mungkin dia pikirnya dia punya Apa? HP regen dari Enchanted Mango nya juga sih Oke Dan kali ini Udah diunpause Dan Navari masih terus farming di bottom lane Dan gue tinggal ke Navari di bottom lane Gue balik ke mid lane disini antara SCL Melawan duo tepung disini Atau Naga Sirens dari Kelthuzard Dan ada Minerva Dengan Io nya disini Ya lu kalo ngeliat 2-2 hero kayak gini gitu loh Maksudnya 3 deh kita hitung disini Naga Sirens di cover dengan Io gitu Ngelawan seorang Puck di early deh gitu Lu ngeliatnya gimana Tui Pasti tetep bakal dapet farm sih Cuma Sirens sebenernya gak perlu ditemenin sama Io Pasti tetep bakal dapet farm Oke Makanya mungkin ini tadi dari depannya Marvorus sendiri Mungkin mikir si hero apa yang cocok buat digabungin sama Io nya Oke Menurut gue sih Menurut gue sih Naga Sirens bukan Wow ternyata di top lane gue baru ngeliat ada First Blood Ketinggal lo menganalisis tadi sih Dan ya oke silahkan lo lanjutin Nah jadi mungkin kalo menurut gue sih lebih bagus Kalo misalkan udah gak ada apa-apa lagi Mid nya itu mungkin bisa Phantom Assassin aja Karena dia bisa agresif kalo Naga Sirens di mid Barang Io itu sebenernya kurang efektif menurut gue sih Kayak mau agresif juga gak bisa Mau farming ya udah pasti gak ditemenin pun bisa gitu ya Nah iya Oke Sementara meanwhile di top lane disini Panda setelah tadi Oh ada Rocket Barret Sekali ini Relocopter Varen koala coba mengejar seorang Panda Infoker belum memiliki skill apapun Cold Step tersedia disana tapi tidak digunakan Hanya melarikan diri Ghost Walk tersedia juga gak dipake Dan ya oke dia Hmm main aman aja kayaknya Dia lari-lari gak mau buang skill kayaknya ya Tia di atas Iya Oke sementara di bottom lane disini Navari Sudah memiliki boot off speed Terus disini juga RCK Ya seharusnya sudah bisa Aduh sorry cukup kan Sudah bisa membeli boot off speed ya Dan disini dia terus memberikan Apa nih Dekai Buat cicil-cicil Navari gitu Di base health Gapapa namanya tuh Base health bar nya dikecilin Terus gitu ngambil STR STR nya Ya T3 menit pertama gak terlalu agresif ya T Karena emang hero-heronya Butuh-butuh level dulu Butuh item paling gak punya sepatu Buat kejar-kejar Mungkin gitu ya Tia Menurut gua sih dari tiga pertama ini The Prime udah lumayan di atas hangit Karena Ya karena hitungannya Line atasnya tuh udah menang Sementara line tengahnya itu Pakte juga dapet level gampang Magnusnya juga dapet level gampang Bener banget Nah ini sih posisinya The Prime udah di atas hangit Karena invoker nya disini bakal Susah banget buat masuk ke game Oke Tadinya solo sekarang ditemenin levelnya Makin lambat punya gitu Sementara gak ada efeknya juga dia sendiri sama berdua Sama-sama tetep susah farm Oke sementara disini ya terus diganggu Sementara disini kalo lo liat juga bubu Terus berada di hutan musuh gitu ya Ngambil apa nih namanya Apa nih apa namanya Satir Satir ya Dia coba nge-burst damage dengan Apa nih bola-bola Dragon Ball nya kali ya Dilempar-lempar terus dari tadi Sementara disini dia udah punya 2 summon ya Dia punya Centaur kali ini dan Kalo menurut gua kalo udah bisa 2 kayak gini Dari seorang Enchant Terus efektifnya adalah dia punya apa tuh Yang Ijo itu loh T Gua lupa namanya Yang bisa ngelempar jaring Jadi dilempar jaring terus dideketin sama Troll Oh iya troll yang troll Jadi setelah dia punya troll Dia bakal enak gitu nanti Sementara disini ada satir lagi gitu Oke satirnya diambil lagi Sementara gua tinggalkan satirnya dari Bubu dan gua mau liat seorang Navari disini Dia udah punya Wow Arcan Boots ternyata disini T Cepet juga disini Sekarang emang gampang gitu ya kalo gua rasa ya Iya karena hitungannya lane yang mudah sih Ketemuan dying gitu Bener sih Lu liat aja creep skornya dia 21 Wow 21 Sementara di top lane gua mau balik lagi Panda melawan seorang Farhan disini Diberikan pressure menggunakan Flag cannon disini sangat sakit Buat awal-awal kalo menurut gua Apalagi untuk seorang invoker gitu Walaupun ya invokernya disini Tidak terlalu besar gitu Apa levelnya Oke Iya Itu tadi emang sengaja sama si Farhan Dia sengaja Gak terlalu ngeharas Buat mundurin wave creep Karena dengan Karena dengan creepnya sekarang Yang lebih dekat ke tower tier 1 radian tuh Makin mudah buat gerakannya Bubu Buat ngeharas Panda Oke Sementara disini Panda masih Di jalan-jalan 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 Masih coba cari-cari level Sebisa mungkin Sementara disini gua gak ngerti Tujuannya Io gitu Mungkin Io Bisa pindah ke lane lain gitu Kalo menurut gua ya Tih ya Dia bisa pindah ke lane lain Jagain yang lain juga Tapi Gak efektif juga Tapi Gua liatnya kayak dia di mid juga Kayak ngapa-ngapain gitu Kayak cuman ngehambat XP nya Naga Siren sih ya gak Siti Iya sih cuman dia emang Mastiin naga Sirennya Oh Dreamcoil Got you baby Right click Terkena stun Dari Dreamcoil kali ini Navari RP tersedia disana RP terkena 1 Kelthuzar dalam masalah Belum memiliki stop of Sirens Coba di cover tadi Grave Dan Grave yang mendapatkan soaran Kelthuzar Dan justru Kelthuzar yang berhasil Mendapatkan kill Cover yang baik dari The Prime R4 kali ini Dan selamat buat Kelthuzar Masih bisa hidup Belum bisa dibunuh disini Dan gimana Tih lo ngeliatnya Cover yang cepet sih kalo menurut gua singkatnya Menurut gua sih Dreamcoilnya yang rada keburu-buru Karena tadi posisinya Navari juga lumayan jauh Oke Nah ini harus berhati-hati Panda di atas Oke Panda berhati-hati di atas Bakal dikejarkah Oh my god Skewar belum ada Tornado Masih harus kejar lagi Ghost Walk Digunakan Call down kali ini Dari seorang Farhan Right click Diberikan Dan harus mendapatkan kill disini Bubu Sayang sekali tadi Sempat menggunakan Dust ya Dari seorang Enchantress Bagus banget disini Dia sigap banget Ketika langsung Diaktifkan Dan itunya Ghost Walknya tiba-tiba Langsung dashnya dipencet disana Wow Bagus juga Dan ini makin susah banget Masih susah sih buat Panda Oke Dia sekarang Manit 6 Level 5 Belum punya Facebook Belum punya apa-apa Makanya Bakal gak ada kontribusinya sih Sampai Mungkin sampai mid-game kebelakang Oke Dan Disini Kelthuzard Dia cuma punya Ring of Aquila Dia punya butoff speed Dia punya Quelling Blade Di sini sangat-sangat jauh Untuk mendapatkan Relic Karena memang masih awal-awal juga ya Di sini Sementara gue mau tinggalkan Top lane dan mid lane Yang sangat-sangat kita fokuskan tadi Ti Gue mau lihat di bottom lane Ada Disruptor yang Kali ini diberikan Ya paling tidak Sampai level 6 Kayaknya ya Ti Ya di bottom lane Iya seharusnya sih Lagipula juga Temen-temennya sekarang Gak terlalu butuh Disruptor juga sih Mereka bisa Make play sendiri gitu Misalnya Pack-nya juga level 7 Terus Magnus-nya juga Udah level Udah level 6 Dan ke atas Magnus Wow smoke sih dia Oke Kemungkinan bakal ngehajarin Invoker lagi Harusnya sih Kalau misalnya ketemu Bakal ngehajarin Invoker ya Apalagi dia masih punya dust Masih ada satu dust Betul banget Disini masih ada dust Bakal dikejar sih Seharusnya disini Dan ini invokernya gelap banget Kalau liat visionnya dia Oh my god Ternyat tapi dari belakang Di stun Tornado Skyward RP digunakan kali ini Terkena stun lagi Chain stun yang gak bisa terputus Seharusnya disana tidak Ya bye bye panda Again and again and again Sementara di bawah Undyingnya juga dibunuh ya Oh my god Di bottom lane Menurut gue sih udah diatas Ini The Prime Mereka sekalinya Mereka sekalinya gabung Mereka pasti bisa Ancurin outer tau kalian Gampang Terus mungkin abis itu mereka Bisa rush Nunggu item Abis itu bisa ngepush Dengan mudah sih Karena ini sirennya masih jauh Dari Jauh banget dari Radiance sih Kalau menurut gue disini Dan dia hanya memiliki 900 gold Di menit ke delapan Tidak terlalu buruk Sebenernya untuk awal-awal Gini loh Tapi yang buruknya adalah Dari Musuhnya itu Lebih tajir gitu Sementara kali ini Dustnya digunakan Ada untouchable Diaktifkan Dan juga ada Nature Atten Coba heal Kepada dirinya sendiri Disini bubu Dan ini ya selamat Masing-masing dari tim Gak ada yang mati disana Walaupun saling bertemu tadi Iya Lu liat aja Bahkan seorang Enchantress itu Bisa main-main di jungle musuh Dan waktu dibatangin juga Dia dengan santai Bisa kabur Oke Dream Coil ada disana Ada teleportation pertama Dari seorang Popo Disana hanya level 4 Tidak memiliki Wave Untuk mengurangi armor Dari Lawan ya tentunya Sementara disini ada Invoker datang Melihat Invoker datang tadi dari Hutan Tampaknya The Prime Warding Yang sangat baik disini Sangat dalam ya Dia bisa melihat siapapun Sementara disini Song of Sirens tidak digunakan Masih dikejar Masih ada End Snare disana Navari Coba menunggu teman-temannya disana End Snare pertama Diberikan shockwave Right click disana Skyward dijauhin Dari seorang Dari Minerva Tapi masih di tether Disana masih Bisa di tether Masih selamat kah? Belum tembaknya Dan dua ira harus mati What up play by Navari Wow Aduh Aduh gimana Tilo? Gue pikir tadi selamat loh Iya bener-bener main yang bagus ya Navari dia waktu Skyward pun dia mancing Dia sebenernya waktu pertama kali di End Snare Dia bisa langsung Skyward Tapi dia nunggu Nunggu ada yang teleport datang Dan dia waktu Skyward Bisa mesahin negasi Rene dari Ayo Akhirnya dua-duanya bisa di turnaround Bagus banget Oke Dan itu udah pasti Rene bakal marah-marah gitu Kayak lo ngapain lo kejar? Gak lo kejar Ya Gak dikejar kan? Kan dia dibawa gitu Dibawa mau kanteng ya? Iya sih YADUH Dan di mid lane disini Dan Popo 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 ketangkep di Skyward Dan ya diseruduk sama tanduk segede gitu Terus dipacul-pacul gitu sama senjatanya Navari Siapa yang gak mati sih Dan itu keluar RP Maksudnya disini pede banget gitu Kala ulti sebesar Siren saya disana Oh my god Dream Coil terkena satu disana Song of Sirens Dan gua gak ngerti Terlambat banget Di glimpse They get sandbag Boo Boo Masuk menggunakan right link Ada tornado IMP Coba menyelamatkan soren Kelthuzar Dan Kelthuzar seramat Panda Usaha cover yang baik sekali Dan harus kehilangan satu tower tier pertama Di mid lane tambahnya disini V Free banget ya Mereka gak bisa ngambil Ini sih udah Bukan masalah free Tapi emang Dari ARVOR sendiri gak bakal bisa Gak bisa nge-defense ya Iya Dan ini paknya masih belum punya Blink Dagger Kalo paknya udah punya Blink Dagger sih Bakal lebih Bakal lebih gak bisa defense lagi Mungkin cuma bisa defense di High Ground Bener banget Mungkin yang bisa dilakuin sama ARVOR Sekarang Coba Coba nge-smoke gang Tapi mereka gak punya stopper Masalahnya itu sih Mereka smoke gang pun Mereka smoke gang apa Mereka gak bisa ngambil Hero-heronya gak ada yang bisa ambil Gak ada burst damage ya gitu ya Gak bisa ngambil Gak bisa nge-stun Oke Sementara disini Gue tadi agak kurang ngerti Kenapa undainya tiba-tiba teleportation Depan muka musuhnya gitu Terus tiba-tiba langsung di burst Dengan change stun Banyak banget tadi Iya Itu juga Di pertanyakan sih Apalagi dengan skill buildnya Yang dia gak ngambil Flash Golem Bener banget Kalo misalkan dia punya Flash Golem Dia masih Masih punya heal Masih punya heal Masih punya heal Sedikit ya Dan dia juga jauh dari Dazzle Sementara disini ada 3 stacking creep Untuk seorang naga Sirens Disini selalu diberikan Apa ya Stacking creep Untuk seorang Kel'Thuzard Di setiap gamenya Dari The Prime ARVOR Tapi Kalo kita liat di game ini Tampaknya sangat-sangat berat gitu loh Untuk Kel'Thuzard mengangkat timnya gitu loh Apalagi disini radiance nya sangat-sangat jauh gitu Dia hanya punya 1600 Iya Di 12 menit pertama Dan di waktu dia nanti punya radiance pun Itu tinggal di enchant sama enchant terus gitu Kalo bener banget sih Jadi Wah alay bertemu dengan Kel'Thuzard Di pukul-pukul kali ini Ada silence dari seorang Puck Di burst damage menggunakan dream coil Tinggal tersesat dulu They get same pack Terkena stun Oke dan 10-1 The Prime ARVOR Ya gue gak ngerti gimana caranya The Prime ARVOR Buat ngebalikin keadaan sih Kayak ga ngerti disini Hampir mustahil sih gue ngeliatnya Easy 10 kill for The Prime nih Silahkan ditarik itemnya Ini bukan ngebat PABAS Kebayangan ngebat Daluh Easy 10 kill ya katanya ya Di bawah nampai di batom ray Mau main dengan daggernya disini Dia bisa Blink terus keyboard balik itu juga pasti mati karena disini invokernya juga level 7 iya semua disini udah teleportation ya tapi disini dari The Prime R4 disini seharusnya melihat seorang navari ya karena disini ada wardnya masih ya disini sementara di top line meanwhile dari naga sirens masih terus farming disini oh teleportation semua pulang semua pulang song of sirens belum ada disana 3 2 1 di glimpse di kembalikan di ke belakang bubu tidak memiliki mana yang cukup kali ini terkena cold nut di endstair oleh cold huzart yang sangat baik diberikan rip titan harus mati disana seorang bubu ya agak terlalu pede sih tadi bubu mungkin ngeliat temen-temennya bakal nge cover tapi ternyata gak ada temennya sama sekali atau malah kaget ketika banyak sekali teleportation dari The Prime R4 gue rasa iya iya itu emang terlalu pede tapi itu juga R4 nya bisa kayak gitu karena dia punya ward jadi dia tau kalo di belakangnya enchant terus gak ada siap-siap bener banget bener banget rp terkena 1 tornado ada yang miss sementara kali ada cooldown ada ulti dari disruption dan harus mati 2 hero disana di glimpse ada shallow grave terus juga ada flag cannon dipukul-pukul tombstone nya dan udah gitu aja 2 hero tetep harus mati dari The Prime R4 sementara dari belakang blink ke depan kali ini coba mengejar siapa siapa Rene Rene dikejar sama SCL kali ini teleportation di glimpse they get send back sementara nafari shockwave right click oke nafari dapet gila eh pak ternyata SCL yang dapet gimana ti 14.2 15 menit lu kalo misalnya jadi r4 gimana balikin ya beti kalo kayak gitu emang emang mereka outplay emang kayak outclass juga tornado silence kali ini tidak bisa menggunakan ghost walk tidak ada ghost walk juga disana diberikan wave oleh seorang popo tadi apa apa disini aku kurang tau juga sih armor harus gimana buat balikin mungkin mungkin mereka bisa nyuruh pandanya nahan satu lane nahan sendirian jadi dia paling gak dapet level karena dengan dengan level delapan itu apa tornado EMP nya pun juga geli-geli tuh ditahan badan juga gak juga gak ada rasanya jadi ya kayak gua bilang mereka mungkin bisa smoke gang tapi smoke gang terus ngapain mereka gak punya stopper udah kayak gak ada jawaban sih ini mereka selain selain outplay juga bisa dibilang outdrive oke dan lu kalo misalnya pencet F6 disini sangat-sangat mengenaskan The Primar 4 15 ribu network di 15 menit pertama ini kita lihat mereka coba gerak The Primar 4 coba coba kebawah ada mereka berpikir untuk mulai barengin aja gitu ya 5 man stick push gitu iya iya karena emang kekuatannya mereka dengan nge-pikan daying dan di depan di 5 man oke tapi disini masih ada stun lagi enggak tampaknya 10 second ke depan dikejar teleportation di-glimpse dibalikin ke belakang Popo dan Popo harus mati oke dada Popo ya shallow grave nya terus mengapain dipukul-pukul gitu iya 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 gua gak ngerti deh apa The Primar 4 kayak gak bisa ngapa-ngapain juga gimana di game ini gitu Loti oh iya emang emang dari komposisi hero ini sih kalo komposisi hero dengan kayak gini terus laningnya sejelek itu jadinya emang susah juga sih buat dimainin oke ini liat aja ini liat tuh kelakuannya si Azam one man art one man art one man art rtk tom stone disana coba melambatkan musuh-musuhnya tapi tetep gak bisa selamat juga ya disana Farhan koala berhasil mendapatkan emm apa namanya tom stone nya dan enchantlyn sebenarnya mendapatkan healnya disini dan dia disini pak sendirian di silence rene song of siren teleportation rene rene pulang rene pulang tapi kena stun oh my god aduh rene rene emm ini sih bisa bisa dapat tower tier 3 bawah atau mungkin bisa belok ke rohsan dan emang di ping rohsannya sama koala Oke dan ya kalau mereka udah punya rohsan sih mereka bakal lebih pede untuk masuk ke high ground sih seharusnya ya Mereka gak punya rohsan pun sebenernya bisa masuk ke high ground cuma Karena The Prama Horse sendiri gak punya duit buat buyback juga sih Bener-bener kualahan sih Tapi mungkin mereka bisa nge-style lagi mungkin nahan high ground Kalau misalkan bisa nahan high ground si Rennya dapet item masih bisa Tapi paling utama sih invokernya butuh level disini Oke Invokernya karena gue liat disini hanya level 8 gitu Kalau misalnya gue pencet semuanya disini Bahkan level paling tingginya pun ada di undying gitu loh Nah iya karena tadi, karena tadi di awal kan yang keputusan Ayo Nagashira yang dinis itu yang kayak ngerusak draft dari awal sih Oke Radiance berhasil ngambil rohsan disini dan Aegis pick up by gyrocopter disini Ayo Tafaran koala Dan dari The Prama sendiri mereka udah mulai selesai item-item pentingnya Kayak jump, tambah 4 staff, tambah mobile Terus sementara paknya udah selesaiin Dagon, Dagon level 2 lagi Dia bisa nge-burst Ayo dengan mudah Coba aja ikutin paknya Pak Oke pak Oh iya ya Dia udah punya Dagon Terus lu liatin Lu liatin kalo Rene udah nongol Oke Rene Mau kemana Rene Dream Coil Dagon belum digunakan Coba sekal Ehm, tapi engga Itu masih belum di Dagon, kalo di Dagon mah sempet Gak sempet Gak sempet Gak sempet Kalo menurut gua disini Rene udah Maksud gua Io dari seorang Minerva udah gak dikasih main sih Sebenernya dengan adanya kayak gini gitu Sebenernya lebih yang gak ngasih main tuh Teamnya sendiri Dengan nge-pick lining seperti itu sih Teamnya gak ngasih main Ayo Mereka nge-pick Ayo tapi gak ada gunanya jadi Kayak ilang konteksnya nge-pick Ayo nya buat apa gitu Iya juga sih Sementara di mid lane meanwhile disini ada fall down Ada tombstone Coba dihancurkan sama seorang bubu tadi Dan berhasil mendapatkan tombstone nya Disini flash golem sudah aktif dari seorang undying Panda disini coba mendefense sebisanya Disini masih ada tornado Masih ada cold snap Sebentar lagi yang sedias Dan naga sirens Apa kabar? Kelthuzard disini Dan akhirnya dia punya relic di menit 19 Dan gue gak tau menit berapa dia bakal selesain Ini ya Radiance nya ti Meskipun dia punya radiance Kayak tadi kita bilang sih Tinggal di enchant itu udah satu balik lagi Ke mereka dan Oke Dan Ayo Ayo dezel ditempel sama Ilusinya Naga Siren ada radiance sih Bakal keteteran sendiri Cuma tadi dok Di fight yang barusan Emang gimana Emang si Farhan rada Rada apa sih Rada baksain gitu Buat ngancurin tombstone Jadi dia sekarang Terus akhirnya harus balik Tapi ini bakal Nge push lagi sih Dengan adanya RP juga Oke Ada RP Ada RP, ada coil Ada cooldown Ada static storm Semuanya ada disini Tim mereka tinggal nge push aja Disini Ini tinggal berapa orang Kena RP nya aja Kalau misalkan Titik-titik orang kena RP Ya titik-titik tempat Oke Harusnya gak bisa selamat sih Dari RP Pasti ini ternaga sirennya sih Karena Song of Siren nya Emang lumayan bisa Ngebalis infat Bakal ngeganggu juga sih Iya Enggak Kalau misalkan dia nge-bling art terus Di Song of Siren kan Gak lucu juga Iya Yang mecah combo gitu Jadi dia harus hati-hati Buat suara yang combo Bentar disini Tidak ada tombstone seharusnya Oh ada tombstone disini Flash Golem juga sudah siap Dari seorang RCK disana Tornado mengenai siapa disana Hanya seorang Girocopter Dari Varankoala Dan Varankoala disini Sangat-sangat gendut Dengan 11.000 network Dan ada network atom kali ini Digunakan Sama enchantress bubu Coba pukul-pukul tower tier pertama Eh, ketiga Di high ground mid lane disini Flag cannon digunakan kah? Enggak lemaknya Ada wave dari seorang Popo Coba memberikan minus armor Di buff Kepada musuhnya disini Ya T, kalau menurut gue disini Tinggal masuk ke high ground Matiin dua atau tiga Udah gak bisa apa-apa juga sih Dari The Prime R4 menurut gue sih gitu Ini The Prime R4 juga Udah hilang fortification sih Jadi mereka Mereka harus Mereka hati-hati Tornado, EMP Pandang Hilang sama disana mananya Dan di heal Dan harus mati disana Sangat sakit Sementara kali ini Fucknya ada invis Dan invisnya terlihat Di decay tadi Ini udah jadi radiance Udah jadi radiance ya ini Tanpa gue sadari Tanpa kita sadari Tapi ini tombstone-nya Tombstone-nya udah keluar 10 detik lagi Gak ada tombstone Bakal mulai masuk ke barak Dan itu gak ada game fortification Oke, dan ini bahaya banget Kalau menurut gue Untuk The Prime R4 disini Masih terus dicoba Dan Michael Michael diikuti Nama popnya Oh my god Michael Michael Please You got no buy back baby Please just come back There goes radiance bottom tower Dan ini tuh Impatius Saga nih Jadi range-nya udah jauh banget Dan Jauh plus sakit Sebentar kali ini diglimpse RCK Coba di static storm RP Aduh zam ngapain zam Gak ada siapa-siapa zam disitu zam Oke Dan dapet 1 kill lagi Sebentar ada tornado Sirena 2 IMP Boom Udah gitu doang Harusnya sih The Prime abis dapat barak balik Karena si Rennya udah bangun Oke Kecuali Kecuali mereka mau Mau hajar si Rennya lagi Karena masih punya RP Oke Bubu Bubu harus mati Oh Dadah Bubu Dikejar-kejar sama bayangan Di riptide Kena damage per second dari radiance Ya sakit juga sih kan Menurut gue untuk seorang Enchantress gitu loh Ya hati 23 gitu loh Ini kalau misalnya Lo ngebat gitu Lo udah kayak Ya udah pasti menang Gitu loh Ya udah bisa Gitu tinggal tidur Iya sih Ya ini Dagon level 5 Di pack Kalian lo sirennya nongol ya Pasti mati Antara siren untuk air Ya iya lah Sebenernya kalinya dibalikin Dia ngejar siapa disini Oh ada Y2K disana Dipukul Y2K nya Di tornado Di glim Uuuuuh Sebenernya disini siren dan IONya balik lagi ke atas Ya masih ada chance gak sih Lo ngeliatnya disini Dari The Primark Masih Masih ya Iya Selama Selama tronenya belum mancur sih Pasti masih ada chance Dan ini Oke disini Dibalikin sirennya Dan disini Girocopter udah punya BKB Ini bakal lebih sulit lagi Melockdown seorang Girocopter disini Tika menurut gue Nah iya ini emang Item yang harusnya Tadi gue kaget Waktu dia Ke secret shop Langsung beli demon age Emang seharusnya Dia mampir ke Item Paling gak item durability Kayak breaking bar Atau lifesteal dulu Oke Dan emang dia Dan mungkin Koalan tadi mikirnya Dia bisa stay di belakang Tapi kan dia Dia satu-satunya Dari team The Primark Yang bisa ngehit tower Selain apa Selain Enchanters Karena packnya gak boleh nongol sih Dia gak boleh ngehit tower Kalau packnya nongol Jadi gak guna Kalau dia build jago Oke Di sini Kel Duzard Masih terus farming Sebisa mungkin Berarpi mengenai 2 Rene Baik sekali Dipisahkan daternya Song of Cyrus Digunakan Tapi telat Kel Duzard You need to bet now Please please pulang sekarang Kel Kel Ya udah 2.000 gold Jadi sih Boots of Travel Cuman dia mau ngapain gitu loh Ti Iya Atau mungkin dia Beli jasa dulu Boots of Travel Tetep loh Ya emang Emang Dia tetep harus Dalam item gold Standarnya Oke Dan ini masih Masih mau di-defense terus Gitu loh Sama adepnya Marvel Bentar kali Oh my god Lo liat gak Diambil gitu loh Sama dia Sama yang chantresnya Emang gitu kan Ngebelin juga Sama di sini Rocket Garage Digunain sama Varankola Untuk Em Wipe Crip Biar bisa cepat Masuk ke Highground Di sini Ini masih punya Tongsa nama Flash Golem sih Jadi paling Approacher Ada hati-hati Langsung mati Disana Coldtap digunakan Napari Diberikan decay Ada flag cannon Calldown mengenai Satu disana Dan dua Sudah harus mati The Prime Arfor Gila kan dua hero Sementara kali ini Rene Rene ngapain Rene 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 Yaduh Dia Dia Gampi gitu Kak Iya Kita ngehit Ngehit enchantres Ada untouchable Jadi gak gerak Malah becandai Ya ini ya Dari The Prime Dan yaudah Sih kalau menurutnya Gak bisa apa-apa juga Terus Michaelnya Ada di bawah Ngapain sih Kel Kel Dia motong Crip Wave Iya cuman Gak bisa apa-apa juga Gitu loh Iya Harusnya sih GG Ya Tidik Disini Iya sih Emang dari Waktu kelar Lening Face Emang udah Di tangan The Prime Mereka juga Gak ada Gak ada Bener-bener Berarti Paling tadi Ada dua kill Terakhir Yang dapat Lama Arfor Tuh Emang Rada Rada Keral Sendiri Tapi Selain itu Sih Mainnya Terakhir Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya ya udah oke lah 2 set barak di mid dan juga terus pada mainan 4stuff gitu sekarang di mid lane dari The Prime Art Force, sementara dari The Prime Smile disini mereka coba Roshan, gua gak ngerti kenapa mereka masih butuh Roshan gitu loh ti, mereka tinggal nge-push aja naik ke high ground di tower tier ketiga di atas mungkin dihitung poinnya kayak zaman 2-1 terserah, terserah ti, abis ini ada bandlist-bandlist lagi gitu iya dihitung poinnya, Roshan ada poinnya Tornado, IMP disana ada Skaldus Guard, bubunya ngapain bos, bubunya bubunya, bubunya mati bos, emang sendirian itu tadi main-mainnya naga sirene gitu jadi dia bercandain naga sirene terus ga buyback sekarang ya terus rapi airnya udah ada LG nya sekarang jadi yaudah mau diapain jadi kalo nge-throw doang gak cukup, harus throw kuadrat gitu throw kuadrat, terserah ti, terserah disini Glimmercap digunakan sama Puck, coba mencari sesuatu tanpa kayak ada smoke 4stuff, oh panda dalam masalah kali ini di shallow grave, tidak ada apapun disana, tidak ada burst damage, ada call down kalau tidak mengenai siapapun ada call, udah burst damage menggunakan Dagon, RP terkena dua disana dan harus mati dua-duanya sementara Giro Koptor berhasil mendapatkan triple kill dan GG call dari Kel'Thuzard dan The Prime Marvel harus tersingkir juga dari turnamen kali ini dan The Prime, unggul, dua swap disini dan iya oh iya, dan iya ntar ya hatinya gimana lu review dikit deh gitu, ya terserah mau banyak mau dikit gitu ya gitu deh, The Prime ini emang apa, line up baru dia ganti Monang sama Faran, dan emang ya emang masih satu tier di atas kebanyakan tim Indonesia lainnya sih sekarang gue mau gimana lagi? ya mau gimana lagi sih, iya bener juga gitu loh oke, oke oke gitu aja ya iya udah gitu aja dan iya buat match kali ini, sampe situ aja Bekti thank you udah nemenin gua dan iya buat temen-temen, nanti bakal balik lagi dan semua acara ini yang ada di Digi Maranata di jalan apa sih gue lupa, gue bukan orang Bandung gitu pokoknya Suryasu Mantri, Digi Maranata, semuanya ini di sponsorin sama Corsair Gaming terus apalagi ya pokoknya ada dari Telekomsel, terus apalagi Toi ya dari sponsor-sponsor kita, dan buat yang mau datang kesini silahkan masih ada Grand Final ya sama Murdogdi yang Murdogdi dipaksa yang Murdogdi dipaksa ya oke yaudah thank you banget yang udah nyaksiin, kita bakal balik lagi nanti di semifinal dan juga ada final bye-bye bye-bye kira-kira mati wadah play-bye nafari wow aduh gimana gue pikir tadi selamat loh iya bener-bener main yang bagus ya nafari dia waktu skewer pun dia mancing dia sebenernya waktu pertama kali di answer dia bisa langsung skewer tapi dia nunggu nunggu ada yang teleport datang dan dia waktu skewer bisa misahin negasi Rennya dari Ayo akhirnya dua-duanya bisa di turnaround bagus banget Rennya dari nafari dan itu udah pasti Rennya bakal marah-marah gitu kayaknya lo ngapain lo kejar gitu hehehe yaa ga dikejar kan kan dia dibawa gitu dibawa mau penting ya iya sih yaduh dan di mid lane disini dan popo 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 ketangkep di skewer dan ya diseruduk sama tanduk segede gitu terus dipacul-pacul gitu sama senjatanya nafari siapa yang ga mati sih dan itu keluar RP maksudnya disini pede banget gitu kalau kulci sebesar siren saya disana oh my god dream coil terkena satu disana song of siren dan gua ga ngerti terlambat banget di glimpse they get send back booboo masuk menggunakan right link ada tornado IMP coba menyelamatkan soran Kelthuzar dan Kelthuzar seramat panda usaha cover yang baik sekali dan harus kehilangan satu tower tier pertama di mid lane tampaknya disini free banget ya ini sih udah bukan masalah free tapi emang dari r4 sendiri ga bakal bisa nge-defense ya iya dan ini paknya masih belum punya blink dagger kalo paknya udah punya blink dagger sih bakal lebih bakal lebih ga bisa defense lagi iya mungkin cuma bisa defense di high ground bener banget mungkin yang bisa dilakuin sama r4 sekarang coba coba nge-smoking tapi mereka ga punya stopper masalahnya itu sih mereka smoke gang pun mereka smoke gang apa mereka ga bisa ngambil hero-heronya ga ada yang bisa ambil ga ada burst damage ya gitu ya ga bisa ngambil ga bisa nge-stun oke sementara disini gua tadi agak kurang ngerti kenapa andainya tiba-tiba teleportation depan muka musuhnya gitu terus tiba-tiba langsung di burst dengan change stun banyak banget tadi iya itu juga dipertanyakan sih apalagi dengan skill build-nya yang dia ga ngambil flash golem bener banget jadi kalo misalkan dia punya flash golem dia masih masih punya heal masih punya heal lah sedikit ya dan dia juga jauh dari dazzle sementara disini ada 3 stacking creep untuk seorang naga siren disini selalu diberikan apa ya stacking creep untuk seorang kalthuzar di setiap gamenya dari The Prime Arfor tapi kalo kita liat di game ini tampaknya sangat-sangat berat gitu loh untuk kalthuzar mengangkat timnya gitu apalagi disini radiance nya sangat-sangat jauh gitu dia hanya punya 1600 di 12 menit pertama dan di waktu dia nanti punya radiance pun itu tinggal di enchant sama enchantress gitu kalo bener banget sih jadi jadi oh alay bertemu dengan kalthuzar di pukul-pukul kali ini ada silence dari seorang fuck di burst damage menggunakan dream coil tinggal tersesat dulu dia get sandbag terkena stun oke dan 10-1 The Prime Arfor ya gua gak ngerti gimana caranya The Prime Arfor buat ngebalikin keadaan sih di sini hampir mustahil sih gua ngeliatnya izi 10 kill for The Prime nih silahkan ditarik itemnya ini bukan ngebet papas kebayaran ngebet daluh izi 10 kill ya katanya ya di bawah nampai di bawah ngebet mau main dengan daggernya disini dia bisa iya dia bisa blink terus keyword balik itu juga pasti mati oke karena karena disini invokernya juga level 7 iya semua disini udah teleportation ya tapi disini dari dari The Prime Arfor disini seharusnya melihat seorang navari ya disini karena disini ada wardnya masih ya disini sementara di top line meanwhile dari Naga Sirens masih terus farming disini oh teleportation semua pulang semua pulang Song of Sirens belum ada disana 3 2 1 diglimpse dikembalikan di kebelakang bubu tidak memiliki mana yang cukup kali ini terkena kognat di endstair oleh Cointuzard yang sangat baik diberikan riptide dan harus mati disana seorang bubu ya agak terlalu pede sih tadi bubu mungkin ngeliat temen-temennya bakal ngecover tapi ternyata gak ada temennya sama sekali atau malah kaget ketika banyak sekali teleportation dari The Prime Arfor gue rasa iya iya itu emang terlalu pede tapi itu juga apa Arfor nya bisa kayak gitu karena dia punya punya ward jadi dia tau kalau dibelakangnya enchant terus gak siapa-siapa bener banget bener banget Arfi terima satu Tornado yang miss sementara kalian ada cooldown ada ulti dari Disrupture dan harus mati 2 hero disana diglimpse ada Shadow Grave terus juga ada Flag Cannon dipukul-pukul Tombstone nya dan udah gitu aja 2 hero tetep harus mati dari The Prime Arfor sementara dari belakang blink ke depan kali ini coba mengejar siapa siapa Rene Rene dikejar sama SCL kali ini teleportation diglipse mereka mendapatkan sendback sementara Napari shockwave right click oke Napari dapet gila eh pak ternyata SCL yang dapet gimana T? 14.2 15 menit lu kalo misalnya jadi Arfor gimana balikin ya Oti? kalo kayak gilipnya sih emang emang mereka outplay tuh emang kayak outclass juga Tornado, silence kali ini tidak bisa menggunakan ghost walk tidak ada ghost walk juga disana diberikan wave oleh seorang Popo tadi jadi apa apa disini aku kurang tau juga sih Arfor Arfor harus gimana buat balikin mungkin mungkin mereka bisa nyuruh pandanya nahan satu lane bener-bener nahan sendirian jadi dia paling gak dapet level karena dengan dengan level 8 itu apa Tornado EMP nya pun juga geli-geli itu ditahan badan juga gak juga gak ada rasanya jadinya kayak gue bilang mereka mungkin bisa smoke gang tapi smoke gang terus ngapain mereka gak punya stopper udah kayak gak ada jawaban sih ini yaa mereka selain selain outplay juga bisa dibilang outdrive oke dan lu kalo misalnya pencet F6 di sini sih sangat-sangat mengenaskan The Premar 4 15 ribu Network di 15 menit pertama akhirnya kita lihat mereka coba gerak The Premar 4 coba coba kebawah ada mereka berpikir untuk mulai barengin aja gitu ya 5 man stick push gitu iya karena emang kekuatannya mereka dengan tapi kan ada yang di Jepang di 5 man oke tapi di sini masih ada stun lagi enggak tampaknya 10 second ke depan dikejar teleportation di glimpse dibalikin ke belakang Popo dan Popo harus mati oke dada Popo yaa shallow grave nya terus mau ngapain dipukul-pukul gitu iya iya po iya 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 po iya gua gak ngerti deh apa The Premar 4 kayak gak bisa ngapa-ngapain juga di game ini gitu loh ti ya demang emang dari komposisi hero nya sih kalo terus memberikan apa nih decades buat cicil restrictlee nבר disitu di base health apa namanya tuh base health bar nya di kecilin terus gitu ngapil STR STR nya yaa ti ini tiga menit pertama gak terlalu agresif di sini karena emang hero nya di sini khutusnya ils menurut gua sih dari tiga menit pertama ini ні the prime udah lumayan diatas angin karena hitungannya lane atasnya itu udah menang sementara lane tengahnya itu pake juga dapet level gampang magnusnya juga dapet level gampang bener banget nah ini sih posisinya the prime udah diatas angin karena invokernya disini bakal susah banget buat masuk ke game dia tadinya solo sekarang ditemenin levelnya makin makin lambat punya gitu sementara gak ada efeknya juga dia sendiri sama berdua sama-sama tetep susah farm oke sementara disini ya terus diganggu sementara disini kalo lo liat juga bubu terus berada di hutan musuh gitu dia ngambil apa nih namanya hmmm apa nih apa namanya satir satir ya dia coba ngeburst damage dengan bola bola dragon ball nya kali ya dilempar lempar terus dari tadi sementara disini dia udah punya 2 summon ya dia punya centaur kali ini dan kalo menurut gue kalo udah bisa 2 kayak gini dari seorang enchantress efektifnya adalah dia punya apa tuh yang ijo itu lo ti gue lupa namanya yang bisa ngelempar jaring jadi dilempar jaring terus dideketin sama troll oh iya troll yang troll jadi setelah dia punya troll dia bakal enak gitu nanti sementara disini ada satir lagi gitu oke satirnya diambil lagi sementara gue tinggalkan satirnya dari bubu dan gue mau liat seorang navari disini dia udah punya arcane boots ternyata disini ti cepet juga disini sementara emang gampang gitu ya kalo gue rasa ya iya karna hitungannya lane yang mudah sih ketemuan dying gitu bener sih lo liat aja creep score nya dia 21 wow 21 sementara di top lane gue mau balik lagi panda melawan seorang faran disini di berikan pressure menggunakan flag cannon disini sangat sakit buat awal-awal kalo menurut gue apalagi untuk seorang invoker gitu walaupun ya invoker nya disini tidak terlalu besar gitu apa levelnya oke iya itu tadi emang sengaja sama si faran dia sengaja gak terlalu ngeharas buat mundurin wave creep karena dengan karena dengan creep nya sekarang yang lebih dekat ke tower tier 1 radian tuh makin mudah buat gerakannya bubu buat ngeharas panda oke sementara disini panda masih jalan 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 masih coba cari cari level sebisa mungkin sementara disini gue gak ngerti tujuannya io gitu mungkin io bisa pindah ke lain lain gitu kalo menurut gue ya tiya dia bisa pindah ke lain lain jagain yang lain juga tapi gak efektif juga gue liatnya kayak dia di mid juga kayak ngapa-ngapain gitu kayak cuman ngehambat xp nya naga siren sih ya gak sih ti iya sih cuma dia emang mastiin naga siren nya oh dream coil got you baby right click terkena stun dari dream coil kayaknya navari RP tersedia disana RP terkena 1 keltuzar dalam masalah belum memiliki stock of sirens coba di cover tadi grave dan grave yang mendapatkan seorang keltuzar dan justru keltuzar yang berhasil mendapatkan kill cover yang baik dari The Prime R4 kali ini dan selamat buat keltuzar masih bisa hidup belum bisa dibunuh disini dan gimana ti lo ngeliatnya? cover yang cepet sih kalo menurut gue singkatnya menurut gue sih dream coilnya yang rada keburu-buru karena tadi posisinya navari juga lumayan jauh oke nah ini harus berhati-hati panda diatas oke panda berhati-hati diatas bakal dikejarkah oh my god skewer belum ada tornado masih harus kejar lagi ghost walk digunakan cooldown kali ini dari seorang violent right click diberikan dan harus mendapatkan kill disini bubu sayang sekali tadi sempat menggunakan dust ya dari seorang enchantress bagus banget disini dia sigap banget ketika langsung diaktifkan itunya ghost walknya tiba-tiba langsung dustnya dipencet disana wow bagus juga dan ini makin susah banget masin susah sih buat panda oke sekarang money 6 level 5 belum punya facebook belum punya apa-apa makanya bakal gak ada kontribusinya sih sampai mungkin sampai mid game ke belakang oke dan disini kaltuzard dia cuman punya ring of aquila dia punya boot of speed dia punya quelling blade disini sangat-sangat jauh untuk mendapatkan relic dan karena masih awal-awal juga ya disini sementara gue mau tinggalkan top lane dan mid lane yang sangat-sangat kita fokuskan tadi ti gue mau lihat di bottom lane ada disrupter yang kali ini diberikan ya paling tidak sampai level 6 kayaknya ya ti ya di bottom lane ya iya seharusnya sih lagi pula juga temen-temennya sekarang gak terlalu butuh disrupter juga sih mereka bisa make play sendiri gitu misalnya packnya juga level 7 terus Magnusnya juga udah level udah level 6 dan ke atas Magnus wow smoke sih dia mungkin bakal ngehajarin invoker lagi kalo bisa dilihat harusnya sih kalo misalnya ketemu bakal ngehajarin invoker ya apalagi dia masih punya dust masih ada satu dust betul-betul banget disini masih ada dust bakal dikejar sih seharusnya disini dan ini invokernya gelap banget kalo liat visionnya dia oh my god terlihat tapi dari belakang di stun tornado skyward RP digunakan kali ini terkena stun lagi chain stun yang gak bisa terputus seharusnya disana tidak ya bye bye panda lagi 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 sementara di bawah undyingnya juga dibunuh ya oh my god di bottom lane menurut menurut gue sih udah di atas ini di atas ini mereka sekalinya mereka sekalinya gabung mereka pasti bisa hancurin outer tau kalian gampang terus mungkin abis itu mereka bisa rose nunggu item abis itu bisa ngepush dengan mudah sih karena ini sirennya masih jauh dari jauh banget dari radiance kalo menurut gue disini dan dia hanya memiliki 900 gold di menit ke 8 tidak terlalu buruk sebenernya untuk awal-awal gini loh tapi yang buruknya adalah dari musuhnya itu lebih tajir gitu sementara kali ini dustnya digunakan ada untouchable diaktifkan dan juga ada nature 10 coba heal kepada dirinya sendiri disini bubu dan ini ya selamat masing-masing dari tim gak ada yang mati disana walaupun saling bertemu tadi ti iya lu liat aja bahkan seorang enchantress itu di bisa main-main di jungle musuh dan waktu dibatangin dia dengan santai bisa kabur kayak dreamcoil ada disana ada teleportation pertama dari seorang popo disana hanya level 4 tidak memiliki wave untuk mengurangi armor dari lawan ya tentunya sementara disini ada invoker datang melihat invoker datang tadi dari hutan tampaknya ada prime warding yang sangat baik disini sangat dalam ya tadi disini dia bisa melihat siapapun sementara disini song of sirens tidak digunakan masih dikejar masih ada handsnare disana navari coba menunggu teman-temannya disana handsnare pertama diberikan shockwave right click disana skywarding jauhin dari seorang dari minerva tapi masih di tether disana masih bisa di tether masih selamatkah belum tampaknya dan dua kombisi hero dengan kayak gini terus laningnya sejelek itu jadinya emang susah juga sih buat dimainin oke ini lihat aja nih lihat tuh kelakuannya si azam one man arp one man arp rck tom stone disana coba melambatkan musuh-musuhnya tapi tetep gak bisa selamat juga disana parang koala berhasil mendapatkan eem apa namanya tom stone nya dan enchantress berhasil mendapatkan healnya disini pak sendirian di silence rene song of siren teleportation rene rene pulang rene pulang tapi kena stun oh my god aduh rene rene ini sih bisa bisa dapet tower tier 3 bawah atau mungkin bisa belok ke rosan dan emang di ping rosannya sama koala oke dan ya kalau mereka udah punya rasan sih mereka bakal lebih pede untuk masuk ke high ground seharusnya ya mereka gak punya rosan pun sebenernya bisa masuk high ground cuma karena the pramaha sendiri gak punya duit buat buyback juga sih bener-bener kualahan tapi mungkin mereka bisa nge-style lagi mungkin nahan high ground kalau misalkan bisa nahan anda high ground si rene dapet item masih bisa tapi paling utama tapi sih invokernya butuh level disini oke invokernya karena gue liat disini hanya level 8 gitu kalau misalnya gue pencet semuanya disini bahkan level paling tingginya pun ada di undying gitu loh nah iya nah iya karena karena tadi karena tadi di awal kan yang kebutuhan ion agak si rene dines itu yang kayak ngerusak draft dari awal sih oke radiance berhasil ngambil radiance berhasil ngambil roshan disini dan Aegis pick up by gyrocopter disini atau varen koala dan dari dan dari perang sendiri mereka udah mulai selesai item item pentingnya kayak jump tambah force tambah mobile terus sementara paknya udah selesaiin Dagon Dagon level 2 lagi dia bisa nge burst ayo dengan mudah coba aja ikutin paknya pak oke pak oh iya ya dia udah punya Dagon terus suruh liatin lu liatin kalo rene udah nongol oke rene mau kemana rene dream coil Dagon belum digunakan coba sekali tapi engga itu masih belum didagun kalo didagun mah semat iya sih kalo menurut gua disini rene udah maksud gua io dari seorang minerva udah gak dikasih main sih sebenernya dengan adanya kayak gini gitu sebenernya kan lebih yang gak ngasih main tuh timnya sendiri dengan nge-pick lining seperti itu sih timnya gak ngasih main io mereka nge-pick io tapi gak ada gunanya jadi kayak ilang konteks nge-pick io nya buat apa gitu iya juga sih sementara di mid lane meanwhile disini ada cooldown ada tombstone coba dihancurkan sama seorang bubu tadi dan berhasil mendapatkan tombstone nya disini flash golem sudah aktif dari seorang undying panda disini coba mendefense sebisanya disini masih ada tornado masih ada cold snap sebentar lagi yang bersedia dan naga siren apa kabar kelthuzard disini dan akhirnya dia punya relic di menit 19 dan gua gak tau menit berapa dia bakal selesain ini ya radiance nya ti meskipun dia punya radiance kayak tadi kita bilang sih tinggal di enchant itu udah satu balik lagi ke mereka dan dan ayo ayo dezel ditempel sama ilusinya naga siren ada radiance sih bakal keteteran sendiri di fight yang barusan emang emang si varan rada apa sih rada maksain gitu buat ngancurin tombstone jadi dia sekarang terus akhirnya harus balik tapi ini bakal nge-push lagi sih dengan adanya RP juga oke ada RP ada RP ada coil ada cooldown ada static storm semuanya ada disini tim mereka tinggal nge-push aja sih ini tinggal berapa orang kena RP-nya aja kalo misalkan di titik-titik orang kena RP ya titik-titik tempat oke harusnya ngga bisa selamat sih dari RP pasti internaga sirennya sih karena song of siren nya emang lumayan bisa nge-balik bakal nge-ganggu juga sih ya iya engga kalo misalkan dia nge-bling art terus di song of siren kan ga lucu juga iya yang mecah combo gitu jadi dia harus hati benar-benar ntar disini tidak ada tombstone seharusnya oh ada tombstone disini flash golem juga sudah siap dari seorang RCK disana tornado mengenai siapa disana hanya seorang girocopter dari varan koala dan varan koala disini sangat-sangat gendut dengan 11.000 network dan ada network atom kali ini digunakan sama enchantress bubu coba pukul-pukul tower tier pertama eh ketiga di high ground mid lane disini flag cannon digunakan kah? engga nampaknya ada wave dari seorang popo ada wave dari seorang popo coba memberikan minus armor di buff kepada musuhnya disini ya hati kalo menurut gua disini tinggal tinggal masuk ke high ground matiin dua atau tiga udah ga bisa apa-apa juga sih dari The Primark 4 menurut gua sih gitu gue ini The Primark 4 juga udah hilang fortification sih jadi mereka mereka harus mereka hati tadi tornado, EMP pandang, silang sama disana mananya dan di heal dan harus mati disana sangat sakit sementer kali ini flagnya ada invis dan invisnya terlihat di decay tadi ini udah jadi radiance udah jadi radiance ya ini tanpa gue sadari tanpa kita sadariin dulu tapi ini tombstone nya udah keluar 10 detik lagi ga ada tombstone bakal mulai masuk ke barak dan itu ga ada game comfortification oke dan ini bahaya banget kalo menurut gua untuk The Primark 4 disini masih terus dicoba dan Michael Michael diikutin sama popnya oh my god Michael please you got no buy back baby please just come back 891 oh door dan gg harusnya sih gg ya disini gak ada apa-apa lagi gitu dia nungguin Michael 30 seconds dia bisa kehilangan semuanya sih kalo menurut gua tapi masih dicoba sama The Primark 4 disini pantang menyerah gua rasa tornado EMP tadi digunakan hanya untuk oh my god impetus yang sangat sakit Rene hampir saja mati disana Minerva dan ini tuh impetus agak nih jadi range nya udah jauh banget dan jauh plus sakit sebentar kali ini diglimpse RCK coba di static storm rp aduh zam ngapain zam ga ada siapa siapa zam disitu zam oke dan dapet satu kill lagi antara tornado sirena 2 EMP boom udah gitu doang rp arusnya sih The Prime abis dapet barak balik karena sirena udah bangun oke kecuali mereka mau hajar sirena lagi karena masih punya arti oke bubu bubu dikejar-kejar sama bayangan di riptide oke masih gua tunggu disini dan seperti yang kita tahu tadi tuan rumah Mama Meru baru aja disingkirkan dari turnamen besar dari kota Bandung kali ini oleh The Prime juga dengan di slot satunya lagi dan kali ini slot satunya lagi The Prime itu lawan saudaranya sendiri yaitu The Prime R4 disini sementara gua udah melihat banning phase pertama diselesaikan sama kedua tim disini ada Lina dibuang terus ada juga Lesrek tadi seperti yang gua bilang dan kali ini ada Shadow Finn dibuang sama The Prime dan yap ayo langsung diambil disini sama The Prime mengamankan hero favorit dari seorang Minerva ya disini ya oh my god first pick Magnus disini sampe deh sekali disini langsung gyrocopter dua core hero langsung debil sama The Prime disini Magnus mungkin bakal dipake di midline bisa offline bisa jadi carry juga bisa ya gyro tapi kalo menurut gua disini bakal jadi carrynya sih karena ya agak sulit juga gitu mungkin bisa kalo dipaksakan di taro di mid cuman agak-agak sayang juga sih kalo misalnya dipaksakan di mid gitu kalo gua jadi tim gitu misalnya ya gyrocopter lebih baik ditaro di safelane gitu farming sampe at least punya drum punya apa namanya faceboot itu langsung bisa nge war gitu nanti bakal bagus banget sebenernya disini The Prime R4 bakal ngambil core kah disini atau mengamankan satu support penting lagi untuk seorang Popo nantinya atau satu core hero untuk seorang Kelthuzard nantinya bakal gua tunggu apa ya tapi kalo misalnya diliat dari game sebelumnya The Prime R4 sendiri memainkan EO dipasangkan dengan kombonya dari si Alliance waktu 2013 itu ketika itu Alliance pake EO dan juga ada Chaos Knight sangat bagus banget tadi juga dimainin sama The Prime R4 bukan The Prime yang smile bukan yang bawah tapi yang atas The Prime nya itu dipake juga tadi dan yang bagus juga sih mereka maininnya gitu loh dan gua masih tunggu kali ini masih berfikir lama banget disini dari Popo buat ngambil satu hero yang bakal mungkin ditandemin sama EO gitu dan ya bisa dibilang sih kalo ditandemin sama EO udah pasti core sih biasanya ga mungkin ya support lo tether terus lo apa tuh namanya skillnya nih namanya overcharge gitu kan ga mungkin ngapain support pukul-pukulan gitu undying disini diambil bakal jadi support oh sorry jadi core maksud gua dan biasanya dipake sama RCK ya RTH itu mungkin RCK ya gua lupa sih oke dan ternyata ngebuang spiritbreaker disini dari The Prime tadi hero yang barusan dipake di match sebelumnya melawan Mahameru dan kali ini The Prime R4 ngebuang salah satu support bagus itu sebenernya tapi gua entah kenapa mungkin mereka antisipasi aja mungkin karena di pick berikutnya adalah yang mengambil The Prime bukan dari R4 mungkin kalo misalkan yang ambil R4 nanti bisa diambil si RCK nya cuman karena disini ga ada pick untuk pick ketiganya nanti dari R4 yaudah mereka amanin aja gitu mereka buang daripada diambil musuh gitu lebih sulit kalo menurut gua sih kalo nanti diambil orang gitu hero favorit lo diambil orang itu sih ribet gitu kalo menurut gua oke dan ada pistol bag dibuang disini dari The Prime R4 dan satu hero lagi bakal dibuang di banning phase kedua sementara yang dibuang adalah Zeus wow agak menarik sih disini ada Zeus yang dibuang Zews sendiri bisa jadi support bisa jadi mid bisa jadi offline banyak sih Zeus kalo menurut gua ternyata Disruptor disini yang diambil menjadi support pertama untuk The Prime dan ini kalo menurut gua sih agak sedikit bermain wombo-combo ya disini Disruptor dengan ultinya ditaruh terus ditiban lagi sama cooldown terus ada RP reverse polarity dari Magnus terus dikasih apa nih namanya shockwave teori nya sih gitu ya gak tau jalan apa engga nanti ya harusnya sih jalan ya karena ya ada RP gitu lu tinggal RP aja terus tiban pake static storm ditiban lagi sama cooldown sih mati gitu sementara di cover sama Dazzle dari The Prime R4 disini bakal dipake sama Popo seharusnya ya ini kali oh hero favoritnya dari bubu diambil kali ini Enchantress Dan kali ini dari The Prime R4 Bakal usah ngambil satu hero lagi disini Hmm apa ya Dan The Prime R4 kali ini masih menunggu Tinggal 15 seconds lagi disini Waktunya yang dimiliki sama The Prime R4 Dazzle tadi hero terakhir yang diambil Dan mungkin disini gue bisa denger suara kochester gue Ada Gore disini Oke nya Itu awas 10 seconds to go Dan ya sambil nunggu kochester gue Ngebenerin micnya emang di PC satunya Agak bermasalah gitu Sementara disini ada invoker Entah gue disini bakal jadi invoker mid Atau safe lane Ini masih bagus banget Sementara disini broodmother dibuang Dari The Prime Smile Dan kali ini The Prime R4 Kor bakal ngebuang satu hero lagi Dan ya Disini Mungkin bisa buang apa ya Kor udah dua Mungkin satu kor lagi sih disini Karena Disruptor Enchantress bakal dihutan Disruptor jadi solo support nantinya Seorang Apa G2K atau ally Sementara yang dibuang Viper disini Bener banget sih Keputusan ngebuang Viper Karena memang Viper Satu kor yang bisa tabrak-tabrak juga Strong juga gitu Dia di line Dan Puck kali ini Dan kali ini Oh my god Naga Sirens Dia ambil Cek cek dan Iyap Gua udah balik lagi disini 5 second Dan ya gue udah masuk ke ingame Tapi disini Masih Di pause dulu WC Siren 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 No Belok Tidak ada Siren Oke 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 Eh udah 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 nyala Dan ya gue udah masukin game kali ini Gue punya big match antara The Prime Melawan The Prime R Foray disini Dua saudara kembar ini gak kembar juga sih Lahirnya duluan mana gue gak tau sih Dan tapi malem ini gue gak sendiri Gue ditemenin sama co-caster Yang sangat-sangat tampan disini Ada Tri Bekti Nasima Halo Bekti Bebeda kota Halo halo Nah ya udah Ya Kita punya The Prime disini gue mau bacain dulu Line upnya dari The Prime Disini ada Farhan Koala dengan Zerocopternya Bakal main di mana ya? Di top lane kah? Atau di safe lane? Disini ada SCL dengan packnya Sementara Enchantress tentu dengan bubunya disana Sementara Navari dengan Magnus Sementara yang terakhir ada Alay Atau Y2K dengan Disruptor Sementara dari R4 ada siapa aja Dari R4 ada Popo main Dazzle Lalu ada Ayo dimainkan oleh Minerva Nicknya pemakan tepung Lalu ada Panda mainkan Invoker Dan Undying dimainkan oleh RCK Sementara Michael atau Kelthuzard Main Naga Siren Oke Dan ini agak apa ya Apa ya? Gue jarang melihat seorang Ini Kelthuzard ya yang main di mid ya? Atau gimana? Atau gimana? Mungkin karena dia mau Ayo Naga Siren Maid gitu Jadinya Jadinya gak ngaruh juga Itu bakal si Panda atau bakal Kelthuzard Karena itu temennya Ayo Dan ya Disini di.. Ya ini dua-duanya Tepung 14.000 Tepung 16.000 Bener-bener udah ngeklop banget kayaknya ya Antara Rene dan juga si Michael ya disini Ayo beda 2.000 Beda 2.000 doang ya Oke Oke dan ya Ti mungkin lo Agak tadi Aduh Ada apa tuh yang jatoh Oke Gue Masukin game lagi disini Navari ternyata pukul-pukul Tombstone nya disini RCK Kalau pukul-pukul seorang Navari Sakit sekali disini Navari dipaksa mundur Belum memiliki apapun Disini skillnya Dan ya cuma satu Tombstone aja udah bikin Navari Seskarat ini gitu loh Ti Dan ada Pulse kali ini Ya gimana Ti? Ya ini tapi rada unik juga sih Biasanya andain level 1 juga ngambil Tombstone Terus Navari juga ternyata ada maksa buat Ngabisin Tombstone nya sih Sebenernya dia bisa mundur juga Cuma mungkin dia pikirnya dia punya Apa? HP regen dari Enchanted Mango nya juga sih Oke Dan Kali ini Udah diunpause Dan Navari masih terus farming di bottom lane Dan gue tinggalkan Navari di bottom lane Gue balik ke mid lane disini antara SCL Melawan Duo Tepung disini Atau Naga Cyrus dari Kelthuzard Dan ada Minerva Dengan IO nya disini Ya lu kalo ngeliat 2-2 hero kayak gini gitu loh Maka sih 3 deh kita hitung disini Ti Naga Sirens di cover dengan IO gitu Ngelawan seorang Puck di early deh gitu Lu ngeliatnya gimana deh Pasti tetep bakal dapet farm sih Cuma Sirens sebenernya gak perlu ditemenin sama IO Pasti tetep bakal dapet farm Oke Makanya mungkin ini tadi Dari depannya Marvelous sendiri mungkin Mungkin mikir si hero apa yang Cocok buat digabungin sama IO nya Oke Menurut gue sih Menurut gue sih Naga Sirens bukan Wow Ternyata di top lane gue Mereka ngeliat ada First Blood Ketinggal lo Menganalisis lagi Ti Dan ya oke Silahkan lo lanjutin Nah jadi mungkin kalo menurut gue sih lebih bagus Kalo misalkan udah gak ada apa-apa lagi Mid nya itu mungkin Bisa pengen temasasin aja Karena dia bisa agresif Kalo naga Sirens di mid Bareng IO itu sebenernya kurang efektif menurut gue sih Kayak mau agresif juga gak bisa Mau farming ya udah pasti gak dikemenin pun bisa gitu ya Nah iya Oke Sementara meanwhile di top lane disini Panda setelah tadi Oh ada Rocket Barrett Sekali ini Relocopter Varenkola coba mengejar seorang Panda Infoker Belum memiliki skill apapun Callstep tersedia disana Tapi tidak digunakan Hanya melarikan diri Ghost walk Tersedia juga gak dipake Dan ya oke Dia main aman aja kayaknya Dia lari-lari gak mau buang skill kayaknya ya Tia di atas Iya Oke sementara di bottom lane disini Navari Sudah memiliki boot of speed Terus disini juga RCK Dia seharusnya sudah bisa Aduh sorry Sudah bisa membeli boot of speed ya Dan disini dia